Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk membela keamanan Israel di tengah ancaman Iran Hal itu disampaikan Presiden AS Joe Biden pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu Pernyataan itu disampaikan langsung kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Setelah tewasnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran Meski demikian Presiden dan Wakilnya juga menekankan upaya untuk meredakan ketegangan yang lebih luas lagi di kawasan Seruan di antara para pemimpin juga terjadi setelah Israel mengumumkan telah melenyapkan komandan militer Hezbollah Fuad Sukr di Beirut Tetapi pemerintahan Netanyahu belum mengomentari pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran Namun kelompok Hamas menyalahkan Israel Biden menegaskan kembali komitmennya terhadap keamanan Israel dari semua ancaman Iran termasuk kelompok Hamas, Hezbollah, dan Houthi Sementara itu komandan Hamas Fuad Sukr juga dilaporkan tewas dalam serangan Israel Pihak Israel mengatakan bahwa pembunuhan Sukr adalah respons terhadap tembakan roket Pematikan dari kelompok Lebanon pekan lalu di dataran tinggi Golan yang dianeksasi Pemimpin juga terhadap tembakan roket